PEMBICARA 1 Sebetulnya Laki-laki sejak kecil itu sedang belajar Berkompetisi Untuk persiapan nanti dia bekerja Cari nafkah Memang kalau kita selama ini Seringnya yang kita belakan Yang adek ya, karena kita pikir Adek belum tau apa-apa Namun Teknik yang terbaru adalah Pada saat anak laki-laki kita bersaing Tidak diintervensi dari awal dulu Biarkan dia dulu Ini punya aku, ini punya aku Cuma memang kita gak tahan Gak tahan pasti Kita harus dari jauh Kenapa? Biarkan dia belajar kompetisi Supaya nanti dia pas dia Sekolah atau bekerja Kuat berkompetisi Kapan mulai dipisahkan Ada dua hal Satu, kalimatnya sudah kasar Atau yang kedua Sudah memungkul Kalau dia maaf dia ngomongnya sudah kasar Baru kita, eh Boleh bersaing Tapi ngomong yang santun Sebut saja Boleh bersaing Kenapa? Karena itu cocok dengan otaknya Boleh bersaing Ya, tapi Ngomongnya yang santun Atau kalau dia memukul Boleh bersaing Tapi tidak memukul Ya nak ya Nah itu Memang kita Perempuan, ibu-ibu itu gak tahan Lihat anak-anak bersaing Kenapa? Otak perempuan gak ada otak bersaing bu Kita berkumpul Kita gak pernah bersaing Betul bu? Ngapain kalau kita berkumpul bu? Eh? Bukan gosip Bukan gosip Mengumpulkan informasi Baik informasi dari narasumber Maupun dari teman-teman Betul? Kalau kita lihat bajunya teman bagus Kita tanya kan? Ya, bu bajunya bagus banget Beli dimana? Informasi bukan? Informasi Ya? Makan kue Ih, kuenya enak banget Beli dimana? Informasi bukan? Termasuk juga Ih, tau gak? Nah itu informasi juga Perempuan karena gak bersaing Makanya lihat anak laki bersaing Sakit kepala Tapi tahan sedikit Tahan sedikit Banyak anak-anak Tidak kuat kompetisi Karena kecilnya Baru ini punya aku Eh, tetet, tetet, tetet Ini punya siapa nih? Nah itu yang harus kita mulai belajar Untuk tahan sedikit Oke? Makanya bu Perempuan karena senang berkumpul Perempuan itu Gak usah dipaksa Setiap hari bisa ikut majelis taklim Betul bu? Gak usah dipaksa seminar Dia datang seminar Kenapa? Senang berkumpul Dan mengumpulkan informasi Laki-laki bersaing Laki-laki itu jarang pergi majelis taklim bu Siapa yang suaminya Ya, jarang ke majelis taklim Itu mah biasa Siapa yang suaminya sudah rajin ke majelis taklim Nah itu baru luar biasa Itu cuma sedikit? Itu cuma sedikit Makanya dalam Islam Allah paksa Laki-laki hari Jumat Dengan khutbah Makanya Hukumnya wajib Itu dipaksa Laki-laki kenapa? Karena dia bersaing Dia lebih sempat Sukanya apa? Rapat Rapat di kantor Sukanya bekerja Kenapa? Karena kalau rapat ini Dia bersaing Menurut saya Tahun 2020 Kita harus bikin program ini Bapak yang sebelahnya juga Gak bisa pak Kita harus bikin Itu kan bersaing Jadi bapak-bapak lebih senang rapat Ya Faham nama sini ya? Kalau kita yang udah senang berkumpul Ya Senang ngajak-ngajak lagi bu Makanya maaf ya Kalau kita di toilet mal Ibu pernah rasa gak? Kalau mau pipis ajak temen kan? Pipis yuk Pipis yuk Pipis yuk Laman apa pergi pipis? Perempuan tuh biasa begitu bu Ngajak temennya pipis Tapi Gak pernah laki-laki Begitu Gak ada bapak-bapak Ajak temennya Pak Pipis yuk Gak? Bahaya Kalau anak laki Waktu kecil Mau temenin kamar mandi Karena dia takut Udah besar Gak ada dia ngajak Dia seperti Bersaing pergi sendiri Ya Makanya kita ibu-ibu kan Kalau Kalau lagi pipis ya Sudahlah ngajak-ngajak Bisa punya temen baru Di toilet kan Saking lama nunggu kan Sekarang enak Nunggunya berjajar ke belakang Jadi gak ngomong Kalau zaman dulu kan begini Pintu sini Pintu sini Pintu sini Pas masuk Belum masuk Ke sebelah Ibu sebelah juga gitu Tinggal di mana Laki-laki bu Maaf ya bu Makanya tempat Buang air kecil Laki-laki Itu gak pake bilik Dia cuman Begitu aja Jajar Kenapa? Selain bersaing Matanya laki-laki Lurus Ingat ilmu tadi Gak ada Bapak-bapak Sambil pipis Liat ke sebelahnya Gak ada Jadi mereka Walaupun gak di bilik Mereka gak ngomong Dan matanya lurus Kita Udah pake kamar Masih ngomong Tungguin aku ya jeng Iya Laki-laki Itu bersaing bu Jadi biarkan dulu Biarkan dulu Kita pantau aja Dari jauh Supaya nanti Dia kalau kerja Mumpung belum terlambat Makanya banyak Suami-suami Laki-laki sekarang Itu cemen banget Kalau bekerja Digertak Bosnya Atau misalnya Mitra temen kerjanya Laki-laki Lebih bersaing Dia langsung Melempem Kenapa? Laki-laki dulu Itu begitu Setiap Dia bersaing Sama adiknya Dia Kalau dia kakak Pasti duluan Di barahin Tapi pun Kalau ibu sudah Melakukan cara Tadi Tetap pake Ali Imran 159 Ibu kan udah Lembut tuh tadi Tapi masih somong tuh Malah ibu dibuat Guyon Ibu harus bilang Ya Allah saya maafkan dia Ya Allah Dan mohonkan ampun Ya Allah ampuni dia Ya Allah Baru ajak ngomong lagi Kamu kenapa tertawa Bunda ngomong gini Jadi ajak musyawarah Kalaupun misalnya Ibu sudah jaga-jaga Supaya dia Tidak kita intervensi Tapi pun Ibu kepancing Tetep pake Ali Imran 159 Istighfar dulu Ya Astagfirullahaladzim Kan gitu Tapi kalo udah ngaji Istighfar yang cantik ya bu Astagfirullahaladzim Jangan yang kayak dulu Astagfirullahaladzim Yang cantik Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ibu Mana yang anaknya Masih di bawah 5 tahun Sekorang bayangin ya Ibu lagi di mal Dia guling-gulingkan Ibu istighfar coba Astagfirullahaladzim Bisa bu Ibu Kita sering Ucapkan kalimat Toibah Cuman mukanya gak Toibah bu Ya Allah Loh hati-hati ibu Anak sekarang ya Dia trauma loh Dengar kata Allah itu Betul Betul Saya sempat ya Mau jemput anak saya Yang nomor 5 Atau SMP Cuman dia belum keluar dari kelas Saya duduk di kantin Di depan saya ada anak SMP Perempuan Dua cerita Yang satu ngomong Ya Allah Kayak yang satu lagi Kamu jangan ngomong kayak gitu Kenapa? Gue kalau denger ya Allah Ingat muka emak gue Ya Allah Makanya jangan salah Kalau anak-anak Lebih seneng ini OMG Youtuber kalau bilang OMG Mukanya cakep bu Omega Kan gitu Makanya kalau ibu bilang Ya Allah yang cantik ya Ayo coba bu Ya Allah 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 Jadi istighfar Tapi yang cantik Oke Satu lagi Secara semantik Kalau ibu melarang seseorang Dengan awalan Jangan Atau tidak Oleh otak kanan Diterimanya Atau diartikannya Silahkan Jangan ambil mainan adek ya Jangan ambil itu Silahkan Ambil mainan adek ya Silahkan Iya Coba ibu ya Bayangin ya Jangan Bayangkan Warna-warna pelangi Merah Cingga Cingga Kuning Hijau Apa yang terjadi bu Kamu udah bilang jangan Jadi kalau mau menyampaikan anak Makanya tanya Jadi ibunya mau apa Ya Kalau dia mengambil mainan adek Kalimat Jangan ambil mainan adek Diterima oleh otak ini Silahkan ambil mainan adek Sebelum ibu ngomong jangan Ibu tanya Jadi maunya apa saya Jadi ibu maunya apa misalnya Ya Ya Kakak Misalnya abang Main mainanmu sendiri ya Nah Main mainanmu sendiri Main mainanmu sendiri Karena sistem syarab Akan menerima itu Ya Dia faham tentang Apa yang ibunya mau Kalau ibu mau pakai kata Jangan Harus ada kecuali Nah Jangan jajan sembarangan Kalau begitu saja Otak menerimanya Silahkan jajan sembarangan Kalau mau pakai kata jangan Itu harus ada kecualinya Seperti di Quran Selalu Quran itu Mengatakan tidak Atau jangan di depan Ada penjelasan di belakangnya La ilaha illallah Tiada Tuhan Selain Allah Sekarang Kata tiada Dihilangkan oleh selain Bacanya apa Tuhan Allah Otak Ngerti kan Jadi kalau ibu bilang Jangan jajan sembarangan ya nak Kecuali Makanan dari rumah habis Dan kantin sekolah sudah tutup Nah gitu Ibu bisa Nasihatin sepanjang itu Makanya kalau anak sudah besar nanti Ibu bilang Jangan merokok ya nak Itu artinya silahkan merokok Jadi apa dong buah Isha Nak Ya Ibu tahu Anak SMP Banyak merokok Kamu Jauhi Teman merokok Jauhi Kalau jauhi Otak kita Kebayang gak bu Ada rokok Kita menjauh Makanya dalam berdoa Ya Wakina Azabanan Jauhilah Dari api neraka Kita doanya begitu Ya Allah Jauhi dari api neraka Bukan Ya Allah Jangan sampai Saya masuk neraka Itu otak langsung Memikirkannya Atau Mengartikannya Silahkan Sampai Masuk neraka Amin Anak lari-lari bu Ibu maunya apa Jalan aja nak Jalan aja ya nak Jalan aja ya nak Tapi kalau kita bilang Jangan lari Jangan lari Kadang-kadang jangannya gitu Jangan lari Jangan lari 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 Anak udah naik ke atas Kita bilang Jangan naik Itu silahkan naik Tambah naik dia Nak turun nak Turun nak Ayo oke turun Turun Nah ini juga Yang harus mulai Kita mulai latihan Kalau memakai kata Jangan Atau tidak Selalu ada Kecualinya Tetapi kalau kita Mau memerintahkan Sesuatu yang Yang lebih tepat Atau lebih cepat Saya maunya apa Nah itu dulu Ya Memang banyak sekali Yang harus kita pelajari Kenapa Karena memang ini tadi Anak ini adalah Sesuatu yang harus Didampingi dalam Perkembangannya Ya Otaknya gak boleh Isi yang jelek-jelek bu Kasian Ya Sudahlah kita yang Lahir tahun 60an Sama 70an Itu jadi korban Sudah sih Apa-apalah Zaman dulu kan memang Begitu ya Tapi sekarang gak bisa Anak saya pernah cerita Sama saya yang perempuan Bu Aku kasian banget Sama temen aku Kenapa Ibunya galak banget Ya Kita bu Zaman sekarang Ibu-ibu pada baik Ada temen yang ibunya galak Kita tuh aneh loh bu Ya Artinya apa Udah gak zaman Ya Sekarang ini Ibu galak Udah gak Gak ada tempatnya Malah anak saya bilang Kalau zaman ibu Semua Ibunya galak Ibunya ibu galak Semua ibu galak semua Ya kan Akhirnya Sekiranya gitu ya Sayang ya Ya Banyak